Tanyain soal genre, mungkin gak cuman di single baru, tapi juga di album, Ki. Eh, Rin, ini akan seperti apa sih genre musiknya? Masih R&B sih pastinya, cuma ada lagu yang memang blues, lebih blues banget juga ada. Nazla, itu lagi terlibat dalam sebuah campaign yang keren banget ya? Iya, jadi sebenarnya ini gue galang dana bareng sama peduli sehat. Lebih susah lagi n acting, apa lagi nyanyi sih? Dua-duanya sama-sama susah sih, karena kayak kalau dalam nyanyi, pasti teknik yang diperlukan beda-beda. Kalau dalam acting, tiap film masih ketemu beda karakter. Eh, gimana kabarnya? Di rumah aja tertib kan? Di rumah aja nih sebulan lebih ke belakang gini? Alhamdulillah, aku sekeluarga termasuk yang tertib. Apa nih kegiatan keluarga yang dilakuin selama sebulan di rumah aja? Selama sebulan? Jadi lebih sering masak, terus lebih sering beberes rumah, terus nonton film. Gue sama Jevin lagi nonton Money High. Apa sih kegiatan lo, Nazla, selama 40 hari di rumah? Ada skill baru, Kak, yang dibajarin? Banyak banget, banyak banget, Kak. Gue sekarang jadi gamers, gue main game. Terus sekarang gue juga masak-masak. Kemarin foto-foto di rumah, gue beli kemian studio gitu. Di e-commerce, gue beli. Ya udah deh, gue foto-foto aja di rumah. Bikin photoshoot kecil-kecilan sendiri. Sukma bilang ngapain aja di rumah selama sebulan ini, Kak? Aku ya bangun pagi, makan, mandi, olahraga, nugas. Terus ya take content juga dari rumah. Mbak Sintiala Musi ini Sobat Delta baru aja merilis single baru semingguan yang lalu ya, 19 April ya? Ya, tanggal 19 April. 19 April ya. Setiap lagu pasti ada cerita di baliknya. Bener kan? Iya, jadi lagu Tawakal ini sebenernya lagu lama yang aku tulis. Lumayan lama sih tahun 2008. Jadi ini sebenernya oleh-oleh waktu aku pulang umroh sama Mas Surya. Kan di rumah melulu, pasti latihan nyanyi juga terus dong. Ini udah nanya. Tipsnya biar bisa nyanyi dan bisa mendalami sebuah lagu sebagus kali ini. Please jawab. Waduh, tips biar bisa nyanyi. Latihan. Karena dengan latihan orang yang gak bisa nyanyi juga jadi bisa nyanyi. Arti kenapa gue suka banget sama traveling itu? Apa sih yang dicari sebenernya? Gini, kenapa suka banget traveling? Karena kalau gue tuh gak bisa tipe orang yang bukan belajar dari buku. Saat gue lagi traveling tuh gue jadi belajar sesuatu. Kita kan manusia sosial kan? Pasti ada perasaan sedih juga, perasaan khawatir juga. Nah, kalau kamu sendiri apa sih yang paling dikonsumkan ketika pandemi coronavirus COVID-19 ini terjadi di Indonesia? Pengen sih bikin gerakan sosial bareng teman-teman buat nyumbang APD dan masker ke rumah sakit. Dan apa ya, aku juga pengen nyampein buat teman-teman semua yang mungkin lagi di luar rumah. Bukan karena kerjaan, tapi keperluan yang sebenernya gak begitu penting gitu ya. Tolong stay di rumah. Kita harus saling mengerti sih. Dan buat kebaikan kita dan orang yang kita sayangin juga. Ini udah jam 4 kan ya? Udah siap-siap, udah nyiapin buka puasa gitu ya buat rumah ya? Udah, udah. Jadi kan rumah tuh keperluan yang ada yang lebih jago masak deh, mamaku. Jadi aku bantu-bantu.